Halo teman-teman sebonsai dan setanah air Jangan lupa tonton channel youtube Bolo Bonsai Karena ada hal-hal yang menarik yang akan ditayangkan Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe Karena subscribe itu gratis Thank you Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton akhirnya gak sampai setahun udah okulasi jadi itu di luar ini ya di luar konsep, di luar perhitungan kalau kita bikin bonsai itu semakin maintenance kita semakin bagus, secara otomatis waktunya semakin cepat ini untuk bisa dilihat sendiri teman-teman ini untuk medianya juga sebenarnya ini ala kadarnya cuma pemupukan sama penyempuratan rutin itu teman-teman, itu faktornya ternyata jadi kita lihat, untuk pohon disini juga lumayan sehat, cepat pertumbuhan bukan karena ini aja, ternyata faktor dari kondisi lahannya juga kondisi lahan termasuk ini ya, beruntung ya mas imam ini wah lahannya cocok banget kemudian ini untuk gerak dasarnya udah ketemu ini konsepnya udah ketemu cuma kita nanti detail-detailin aja mana titik kekurangannya kita maksimalkan kalau untuk ini apa namanya akarnya mas untuk proporsinya apakah itu sudah seimbang atau mungkin masih di los lagi untuk pembesaran jadi kalau saya bikin bonsai itu saya usahakan itu tampil semaksimal senatural mungkin karena pohon di alam itu kan kakinya rata-rata banyak yang ada yang gede ada yang kecil ada yang masuk ke dalam ada yang ke atas nah kita bikin konsep sealam mungkin senatural oh jadi menghilangi kesan pabrikan gitu ya mas ya mungkin ya kalau pabrik kan size-nya mungkin lebih sama kecil-kecil semua lagi kecil tapi merata tapi kalau saya bikin itu ada yang gede ada yang kecil ada yang masuk ke dalam ada yang ke atas ada yang dipecah ada yang enggak itu harus kita pikir ada yang pecah sendiri ada yang pecah sendiri ada yang dipecah orang oke oke mas Anang mungkin ngobrol kita cukup sampai disini dulu dan nanti untuk pohon ini update-nya bisa kita pantau lagi mas Anang ya ya siap sampai setahun lagi kesini lagi beda lagi betul setahun lagi kita kesini lagi mas Imam ya siap oke terima kasih atas waktu dan informasinya mas Anang mas Imam semoga yang disampaikan tadi mempunyai manfaat buat teman-teman di rumah dan sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati